Pergilah kamu, jadikanlah semua bangka kepadamu. Tuhan Tuhan menyelamatkan kita, bukan karena... ...inilah tubuhmu yang diserahkan bagi kamu. ...yang memang bersama-sama dengan dia di dalam kemantian. Kebaktian peresmian dibuat itu saya mulai dipimpin Renungan itu setengah dua. Sehingga sedikit sah. Terus saya lalu SNC-9 begini. Paulus Imbate. Untuk mengalami peristiwa. Di mana mereka telah mempersembahkan sebuah gedung kebaktian. Yang lebih banyak menggunakan bahan-bahan lokal. Supaya dengan begitu gedung kebaktian ini dia punya derajat tidak lebih di atas. Dari rumah-rumah yang lain yang ada di sekitar yang masih lebih banyak menggunakan bahan-bahan lokal. Supaya mereka tetap menyadari bahwa gedung kebaktian di sini adalah rumah kita. Dalam Yesus Kristus. Tentu gedung kebaktian ini beda. Sama sekali dengan gedung-gedung kebaktian pada umumnya. Yang ada orang yang membantu untuk merancang sedangkan berkenaan dengan perayaan bulan keluarga. Keluarga-keluarga di sini juga. Bapak Fahri Perancis. Semuanya dari bahan-bahan lokal. Dan Bapak Fahri Perancis memberikan komentar. Ini bahan-bahan lokal. Tapi sudah kamu berbaktian. Karena gereja yang lama sudah tidak. Melahir-pelahir. Jadi kita sudah menulai mati. Kana lima. Dan pada saat kana lima itu kita terbit dan dua klasis saja yang bersama-sama dengan kita. Untuk kita menulai. Dan kita melindungkan agar pada saat ketabisan gereja yang kita nancarkan pada akhir bulan ini. Bapak Fahri Perancis. Bapak Fahri Perancis. Terima kasih Bapak Paulus, Tuhan berkati kau.